Tidak ada satu orang pun masuk sebagai ASN di luar sistem yang sudah dibangun. Jadi kami bertanggung jawab dengan tim yang ada, tidak ada model-model penerimaan di luar sistem yang sudah tertangkap di kantor. Jika mohon, nanti ada saran kritik, karena banyak juga elemen-elemen lain yang juga mengatasnamakan juga. Ini yang kami jaga, karena kita ingin menjawab segera keinginan Bapak Jokowi adalah birokrasi yang profesional, membangun sebuah sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, kemudian fungsionalisasi jabatan juga harus kita perkuat dengan baik. Inilah prinsip-prinsip kebijakan rekrutmen 2019. Secara umum, kita zero growth, terutama yang administratif. Kemudian, tetapi kita punya pendidikan dan kesehatan, jabatan-jabatan ini yang perlu kita, masih perlu kita perlukan dan perlu kita tingkatkan. Kurang lebih, komposisinya adalah jabatan-jabatan prioritas seperti ini, yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, dan jabatan teknis berkalian yang spesifik, sesuai dengan core business instansinya. Terima kasih telah menonton!